Pemirsa sebuah truk pengangkut karet Rabu Sore terbakar hebat di jalan tol Surabaya Gempol arah waru menuju Sidoarjo. Meski tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu, namun akibat kebakaran tersebut menyebabkan arus lalu lintas sempat lumpuh selama 2 jam. Pemakai jalan tol Surabaya Gempol pada Rabu Sore dikagetkan dengan terbakarnya sebuah truk bermuatan karet yang terbakar hebat di bawah jalan tol arah waru menuju Sidoarjo. Asap hitam terlihat membumbung tinggi, sementara kendaraan berikut seluruh muatannya ludus terbakar. Sejumlah ledakan juga muncul saat truk beserta seluruh muatannya di lalap si Jako Merah. Tak hanya truk, api juga membakar sejumlah rumput kering yang berada di sekitar lokasi titik kebakaran. Beruntung sang pengemudi dan kernetnya berhasil keluar dan menyelamatkan diri. Api pun baru dapat dipadamkan sekitar 2 jam setelah kejadian oleh 2 unit mobil pemadam kebakaran. Menurut keterangan pengemudi, kebakaran bermula saat truk yang dikendarainya mendadak memunculkan asap dari bagian muata truk. Saat berhenti di bawah jalan, tiba-tiba langsung menyala dan membakar seluruh badan truk dan muatannya. Tidak ada korban jiwa, namun akibat kebakaran tersebut menyebabkan alus kendaraan di jalan tol Surabaya-Gempol, lumpuh sekitar 2 jam. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Ainews, Waporkan.